Salam sejahtera di dalam Tuhan Apa kabar saudara-saudara Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat Kita jumpa lagi dalam renungan harian Dimana kita berada di hari Jumat Tanggal 4 Februari Tahun 2022 Kasih dan kemurahan Tuhan terus nyata bagi kita Dan kita akan membaca firmannya Mari satu di dalam doa Mari berdoa Terima kasih Pertolongan dan kasihmu begitu indah Telah menolong kami Di dalam berbagai kegiatan yang kami jalani Sekarang kami akan membaca firmanmu Roh kudus tolonglah kami Biar firman yang kami baca dan renungkan ini Akan menguasai kehidupan kami Dan boleh menjadi pelita dan suruh Di dalam langkah hidup kami di dunia ini Bersabdala Tuhan Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun Dekat Gunung Hor Tanggalkanlah Tanggalkanlah pakaian Harun Dan kenakanlah itu kepada Eliasar Anaknya Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya Dan mati di sana Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan Mereka naik ke Gunung Hor Sedang segenap umat itu memandangnya Musa menanggalkan pakaian Harun Dan mengenakannya kepada Eliasar Anaknya Lalu matilah Harun di puncak gunung itu Kemudian Musa dengan Eliasar turun dari gunung itu Ketika segenap umat itu melihat Bahwa Harun telah mati Maka seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya Demikian saudara-saudara firman Tuhan Yang boleh kita dengarkan di kesempatan yang berbahagia ini Haleluya Amin Tema kita saudara-saudara selalu ada konsekuensi Denna sang buanna Saudara-saudara yang kekasih Setiap tindakan yang kita ambil Pasti disertai konsekuensi Banyak orang sering lupa Dan tidak menghiraukan dampak dari tindakan yang dibuat Sampai akhirnya diperhadapkan pada kenyataan pahit Sudara Mari kita belajar Tentang konsekuensi Tindakan dari kisah hidup Harun Setelah permintaan bangsa Israel Untuk melewati negeri Edom ditolak Mereka mengambil jalur lain Mereka berangkat dari Kades dan tiba di gunung Hor Di perbatasan Tana Edom Di tempat inilah Tuhan menyatakan Bahwa tugas Harun Di dunia sudah selesai Dan ia akan dikumpulkan bersama leluhurnya Dan jabatan imam Akan digantikan oleh anaknya Eliasar Saudara Sebelum Harun meninggal Ada pesan penting yang diberikan Tuhan kepada Musa dan Harun Mungkin pesan ini bukan sesuatu yang ingin didengar Harun Pesan ini saudara Mengatakan bahwa Musa dan Harun Tidak akan masuk ke tanah perjanjian Sebagai akibat ketidaktaatan mereka Dalam peristiwa mata air meribah Musa dan Harun telah melanggar perintah Tuhan Dan mereka harus menanggung konsekuensinya Ketidaktaatan kepada Tuhan Merupakan persoalan serius Hal ini harus benar-benar diperhatikan oleh setiap anaknya Saudara-saudara Dalam hidup ini Kita bebas memilih Tapi pilihan kita Haruslah pilihan yang sesuai dengan yang Tuhan mau Namun kadang Kita tidak menghiraukannya Dan malah memilih jalan sendiri Jalan yang kita pandang baik Padahal kita tidak menyadari Bahwa pencobaan dan maut menanti Di depan mata Saudara Mari kita mewaspadai konsekuensi Dari setiap tindakan yang kita lakukan Jangan sampai Ketaatan kita kepada Tuhan berkurang Karena kecerobohan kita Ingat Apapun pilihan kita Ada konsekuensi yang harus kita terima Karena itu Mohonlah Pertolongan dan pengasihan Tuhan Agar pilihan kita Adalah pilihan Dimana kita mampu menghadapi setiap konsekuensi Karena di dalam Tuhan Kita dimampukan Untuk menghadapi setiap pilihan yang ada Biarkan roh kudus bekerja Agar kita kuat dan teguh Menghadapi pilihan Yang berasal dari Tuhan Terpujilah namanya Amin Mari berdoa Terima kasih untuk kemurahan dan kasihmu Yang selalu kami alami Di dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan boleh menolong kami Sehingga kami boleh membaca Dan merenungkan firmanmu Biarlah firman ini mengambil bagian dalam hidup kami Hidup kami kami serahkan dalam kuasa Tuhan Berkati kami sekalian Berkati usaha dan pekerjaan kami Berkati keluarga kami Anak-anak kami Biar kami semua memperoleh kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera Berkati para orang tua kami Dalam usia lanjut Tuhan menjaga mereka dengan baik Agar mereka tenang dan kuat Berkati Sudara-sudara kami yang sakit Sembuhkan Yang bergumul dengan pekerjaan Dengan sosial Politik Budaya Dan masih banyak lagi yang lain Tuhan tolong Agar mereka kuat menghadapi pergumulan yang ada Berkati pelayanan dari majelis gereja Agar tetap kuat Mengerjakan pelayanan dengan baik Berkati bangsa dan negara kami Agar pemerintah kami Terus menegakkan kebenaran dan keadilanmu Berkati saudara-sudara kami Berkati saudara-sudara kami yang setia mendengarkan renungan harian Kasih Tuhan kiranya nyata bagi mereka Terima kasih Bapak Ini doa kami Pengharapan kami Kesemuanya kami bawa Hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus Itulah Tuhan Juru selamat Dan penebus dosa kami Amin Terima kasih Saudara-sudara boleh mendengarkan renungan harian ini Semoga firman ini Menjadi berkat bagi saudara-sudara Dimanapun saudara-sudara berada Tuhan Yesus memberkati Salam sehat Selamat menikmati